Sederlun unsur musbida Aceh yang terdiri dari Gubernur Aceh Dr. Zaini Abdullah, Pangdam Iskandar Muda, Majen TNI Tatang Sulaiman, Kapolda Aceh Irjen Polisi Rio S. Jamba, Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi, Selasa berkunjung ke Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, dan Kabupaten Pidi dengan menggunakan helikopter MIL-MI-17 milik TNI Angkatan Darat. Kunjungan tersebut dalam rangka melihat langsung kesiapan tempat pemungutan suara dan memastikan kondisi keamanan di kawasan itu aman dan terkendali. Kesiapan sudah Anda ketahui bahwasannya dari awal mulai operasi mantap peraja, sudah kita lakukan. Mungkin dekat-dekat kalau mengikuti perkembangan situasi, tindakan-tindakan anggota mulai dari deteksi dini, kemudian pre-emptive, preventive, dan juga tegakkan hukum keadaan mereka-mereka yang melalui hukum, sudah dilaksanakan. Cuma titik-titik tertentu itu menjadi atensi. Kenapa? Supaya tidak ada kering-kering kecil yang mengganggu. Daerah-daerah yang mungkin selama ini ada kejadian-kejadian pada saat kampanye, ya mungkin perselisihan, itu menjadi atensi. Agar di dalam pemilihan tidak terpulang. Teramai, Pak? Ya, Aceh Utara, Perkejadian, Aceh Timur, kira-kira daerah-daerah Pantai Utara Timur. Dalam kunjungan itu Kapolda Aceh, Irjen Polisi Rios Jamba mengatakan, ada delapan kabupaten kota di Aceh yang rawan, termasuk salah satunya adalah Aceh Utara, Aceh Timur, dan Kabupaten Pidi. Dari Banda Aceh, Budi Patria, Serambion TV. Terima kasih.